Universitas Semarang resmi melantik pengurus organisasi mahasiswa periode 2023-2024. Hal ini turut menjadi sarana dalam membentuk generasi yang terus berkembang, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis. Berikut liputan USM untuk Anda. Universitas Semarang resmi melantik pengurus organisasi mahasiswa yang digelar di Auditorium Insinyur Wijat Moko USM pada Senin yang lalu. Dalam kegiatan ini, USM resmi melantik 59 pengurus organisasi mahasiswa yang ada. Selain itu, acara tersebut menjadi tonggak penting dalam membentuk kepemimpinan mahasiswa untuk periode 2023-2024. Kami berharap dengan pelantikan ini, mahasiswa yang dilantik, saya ucapkan selamat dan selamat bekerja untuk bisa membawa program-program kerja yang mendukung Universitas Semarang unggul dan bisa mewadahi semua mahasiswa yang ada untuk mendapatkan aspirasi dan membangun budaya, etika, serta berorganisasi dengan berkualitas. Saya kira alhamdulillah selama ini ada sinergi dan kita harus tingkatkan bahwa sinergi tentang akademik memang kita harus dorong terus. selama ini kita memang sudah maju di bidang olahraga maupun seni, namun demikian kami juga ingin upaya peningkatan akademik mahasiswa bisa mendapatkan program kreativitas mahasiswa yang dapat dana dari Dikti. Melalui kepengurusan organisasi mahasiswa yang baru ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang terus berkembang, tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga aspek kepemimpinan. Selain itu, melalui organisasi mahasiswa yang ada, turut menjadi langkah USM untuk menunjukkan kehadirannya di masyarakat. Universitas Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Jawa Tengah tentunya memiliki tanggung jawab untuk mendidik para mahasiswanya. Bukan hanya pendidikan formil saja, akan tetapi pendidikan dalam konteks kepemimpinan. Maka kami memiliki puluhan organisasi mahasiswa di Universitas Semarang yang kemudian bidang-bidangnya berbeda-beda. Ada bidang tentang olahraga, ada bidang akademik, ada bidang yang lain-lain juga sama. Yang kemudian tentunya ini menjadi peluang dan kemudian memberikan informasi pada masyarakat bahwa kemudian Universitas Semarang maksimal dalam memberikan kepada anak didinya untuk mereka dipersiapkan menjadi jenjang pada masa yang akan datang. Hari ini kami melakukan pelantikan, ada sekitar lima puluhan lebih organisasi mahasiswa, baik itu pada tingkat universitas maupun dari tingkat fakultas. Kami berharap kemudian para mahasiswa yang kemudian dilantik menjadi pemimpin-pemimpin tersebut mampu menjadikan organisasi mahasiswa, memberikan pengabdian kepada masyarakat dan meningkatkan prestasi mereka, baik dalam prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.